Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastarshidubih Wa na'udubihi min sururi anbusina Wa minan sayi'ati a'malina Mayyahdihillahu falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh Huwa alladhi addal amanah Waballag al-risalah Wa nasuhal umma Wa kashafal gumma Wajahada fi allahi haqqa jihadih Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Hadratal kurama wal masyayyah Wabil khusus Hadratal kiram Ashayah ad-doktur Zuhrul Anam Hisham Yang terhormat Para alim ulama Sesepuh pinisubuh Wabil khusus Dokter K.H. Zuhrul Anam Hisham Wahadratal kiram Sahibun Fadilah Ashayah Ulil Albab Shaykhun Yang kami hormati G.H. Ulil Albab Shaykhun Wahadratal kiram Mudirul Ma'hadil Al-Islami Durwati Ahli Sunnah Wal Jama'ah Ashayah Agus Ramadhan Wa Asratuh Yang kami hormati G.H. Ramadhan Sarjana Pendidikan Islam Selaku pengasuh Pondok Pesandren Durwati Ahli Sunnah Wal Jama'ah Beserta keluarga dalam Wa Ayuhal Hadirun Al-Mahbubun Rahimana Warahimakumullah Serta Bapak-bapak Ibu-ibu Adik-adik Hadirin hadirat Yang berbahagia Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hayyanashkurullah Ta'ala Alladikud A'tana Ni'aman kathiratan Hatta Anastati An-Najtamia Fi hadal makan Al-Mubarak Wa fi hadih Laylah Al-Mubarakah Puji syukur Kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Yang telah melimpahkan Rahmat Taufik Hidayah Serta Inayahnya Kepada kita semua Sehingga Alhamdulillah Kita semua dapat Berkumpul Di majlis yang mulia ini Assalatu wassalam Alain nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Sallallahu Alihi Wasallam Wa ala Alihi Wasahbihi Ila Yawmiddin Salawat Serta Salam Senantiasa Tercurahkan Kepada Junjungan Kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Sallallahu Alihi Wasallam Semoga Kita semua Termasuk Umat Yang ditunggu-tunggu Beliau Untuk Memasuki Surganya Amin Ayuhal Ayuhal Hadirun Rahimana Warahimakum Allah Fihadih Fursati Sa'idah Nahnuka Raisil Jalsah Wasmahulana Annakra Tertibal Baromij Sebelum Dimulainya Acara Perkenankanlah Kami Sebagai Pembawa Acara Memperkenalkan Diri Saya Agiyar Dika Yafi Idris Abdullah Dan Saya Hasan Nur Iman Berdirinya Kami Disini Selaku Pembawa Acara Akan Membawakan Susunan Acara Pada Acara Pengajian Akbar Dalam Rangka Haw Kyi Abak Masrohan Ketiga Dan Hafla Akhiri Sanah Ketua Puluh Sembilan Pondok Pesanren Turatu Ahli Sunnah Wal Jamaah Al-Barnamij Awal Al-Iqtithah Yang Pertama Pembukaan Al-Barnamij Yusani Khotmil Quran Yang Kedua Prosesi Khotmil Al-Quran Al-Barnamij Salih Kiruat Al-Quran Yang Ketiga Pembukaan Pembacaan Ayat Suci Al-Quran Dan Salawat Nabi Al-Barnamij Robi Yugoni Al-Lagina Indonesia Raya Yang Keempat Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Dan Mas Yalal Waton Al-Barnamij Al-Khamis Al-Kalimat Yang Kelima Sambutan Sambutan Al-Barnamij Al-Sadis Maw'idah Al-Hasana Yang Keenam Maw'idah Hassana Al-Barnamij Al-Akhir Al-Ikhtitam Yang Ketujuh Panutub Ayuh Al-Hadir Rahim Al-Barnamij Al-Awwal Hua Al-Ibtitah Hayabina Naftah Lika Analyom Bikirati Al-Fatihah Memasuki acara yang kedua Prosesi khutmil Quran Kepada yang bertugas kami silahkan Salatuna Selamat menikmati 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 Idhar idgonnya, panjang pendeknya, dan makharijul hurufnya Sebab kenapa dianjurkan bangun malam untuk ibadah Karena siang adalah sabhan tawila Kesempatan yang panjang untuk mengurus urusan dunia Sehingga kita tidak sempat membaca Al-Quran Kemudian ayat wadkurisma Berisi perintah untuk menyebut asma Allah sebelum membaca Al-Quran Sesuai penjelasan tafsir sawi halaman 340 baris 1 dan 2 Imam Suhaili menafsirkan dalam ayat ini terkandung perintah untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum membaca Al-Quran Menurut jumhur ulama mufasir, makna ayat ini adalah Dhum alaih Yaitu mendawamkan untuk zikir menyebut nama Allah Untuk beribadah dan dengan khusyuk fokus dalam ibadah Serta ikhlas beribadah hanya untuk Allah Ayat berikutnya Rombul Masyriki Mengenalkan sifat Allah Yaitu Tuhan yang merajai timur dan barat Tidak ada Tuhan selainnya Kemudian penjelasan dari Ada pada halaman 340 baris 10 tafsir sawi Yaitu Artinya ketika sudah tahu bahwa Allah adalah Raja Jagad Timur dan Barat Dan tidak ada Tuhan selainnya Maka bersandarlah hanya kepadanya Dan pasrahkan urusanmu kepadanya Ayat yang ke 10 Mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW Mu'amalah kepada makhluk Setelah sebelumnya Allah mengajarkan mu'amalah kepada kholik Yaitu Fashbir Agar bersabar menghadapi olokan orang kafir Quraish Dengan Wahjurhum hajron jamila Yaitu meninggalkan mereka Tidak menandingi mereka Atau membalas perbuatan mereka Ayat ini Turun sebelum turunnya Ayat tentang perang Wa'allahu alam biswam Selanjutnya adalah Pembacaan doa Dan wejangan kepada para khotimin Yang pada kesempatan kali ini Akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Ahsin Wijaya Al-Hafid Kepada beliau Disilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Wa ala 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 Sayyidina Muhammadin Sayyidil awwalin wal akhirin Wassalamu radiyallahu tabarak wata'ala Anku li sahabati rasulillahi ajma'in Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 khatmul Qur'an wa akrimna bi karamati khatmul Qur'an wa albisna bi khil'ati khatmul Qur'an wa aafina minkul ibala'i dunya wa azaabil akhirah bi khurmat khatmul Qur'an Allahumma j'a'lil Qur'an lana fi dunya tarina wa filqabri munisa wa filqiyamad shafi'a wa ala sirati nura wa minan nari sitran wa hijaba wa ilal khairatikul iha dalilan wa imama Allahumma rzukna bikul harfi' minal Qur'an halawah wa bikul kalimatin karamah wa bikul ayatin salamah wa bikul tuzin jaza'a wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi tayyibin tahhirin Allahumma ngsur sultanana sultanal muslimin wangsur wuzarahu wa wawakala'ahu wa asakirahu ila yawmiddin wa kutubi salamata walafi'ata wa waktubi salamata alal hujjh wa al-hujjh wa al-hujjh wa al-mukin musyafirin fi barikah wa baharikah minummatin Muhammadin salallahu alaihi wa sallam Allahumma taqabbal sawamata wa maqara'na hu minal Qur'an al-azim ila ruhi nabiyina Muhammadin salallahu alaihi wa sallam summa ila arwahi awladihi wa azawadihi wa ashabihi ridwanullahi ta'ala alihim ajuma'in summa ila arwahi abaina wa ummahadina wa ajadadina wa ajadadina wa ajadadina wa ajadadina wa abanaina abanadina wa ikhwanina wa wa masyaykhina masyakhi masyakhina wa liman lahu haqun alayna walika'afati jamiah al-kubur minal muslimin al-muslimat wa al-mu'minu'minat khususan ila ruhi kabakiai masyuruhan Allahumma ta'ala Allahumma ta'ala kaburahu wa kaburahum raudatan miryadul jinan wa latajal kaburahu wa kaburahum khufratan min khufaraniran birahmatika ya arhamurrahimin Allahumma inna nas'aluka ridaqwal jannata wa na'udhubika mingsakhatika wa nar Allahumma inna nas'aluka salamatan fitinina wa afiatan fijasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barokatan fi rizkina wa tawbatan qabla al-mawt wa rahatan inda al-mawt wa maghfuratan ba'da al-mawt Allahumma hawin alina fisakaratil mawt wa al-najatamna al-nar wa al-afaa inda khasabat wa ja'ala min ahlil ilmi wa ahli zikri wa ahlil Qur'an wa ahlil jannah wa minasabiki nabil khairat birahmatika ya arhamurrahimin Allahumma inna nas'aluka taisi rafiqul asir fa inna taisi rafiqul asir alika sahlun yasir yasirlana kul asir fa inna kul asir alika sahlun yasir bil Qur'an al-azim birahmatika ya arhamurrahimin rabbana khuflana wali ikhwanina lazina sabakuna bil iman wala taja'alhi kulubina ghillan lilathina amanu rabbana innaka raufur rahim rabbana heblana min azwajina wa zhriyatina kurra ta'ayunin wa ja'alna lilmutaqin imama rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa kin azabal nar wasallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbih ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amayisifun wasalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Iyakan na'budu wa iyakan Assalamualaikum 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 Allahumma Rahamna Bilqur'an Wa ja'al Hulana Imaman Wa nuran Wa hudan Wa rahmah Allahumma Zakirna Minhuma Nasiina Limna Minhuma Jahilana Warzuqna Tilawatahu Anah Anah Allayli Wa Wa Anah Wa Anah Wa Rabbah 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 Alamin Amin Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Nonsewuh Bapak Ibu Bapak Ibu Sekaren Paro Alim Paro Kiai Sekedar Sekedar Untuk Pengetahuan Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Sedang Sedang dalam Proses Untuk Menghafal Al-Quran 30 Juz Yang pertama Al-Quran itu adalah Kitab Allah Yang sangat agung Yang sangat mulia Dengan demikian Dengan demikian Berarti Orang yang Mengagungkan Sesuatu yang agung Orang yang memuliakan Sesuatu yang mulia Adalah Orang-orang Yang pasti Sangat agung Dan sangat mulia Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu Karena apa Karena Sebenarnya Manusia Tanpa Hafal Al-Quran Itu adalah Makhluk Yang paling mulia Ya Manusia Tanpa Menghafal Al-Quran Manusia Sebagai manusia Itu adalah Makhluk Yang Sangat mulia Dan bahkan Dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena itulah Usjudu Li'adama Apal ya Pasti apal ya Usjudu Li'adama Fasajadu Illa Iblis Para malaikat saja disuruh Bersujud Sudut Sudut Kepada Manusia Dalam hal ini adalah Manusia yang namanya Nabiullah Adam Alaihis Salam Ya Disuruh Bersudut Karena Karena Wa'allama Wa'allama Adamal Asma'a Summa Araduhum Malal Mala'ikati Ba'kola Ambi'uni Bi'asma'i Ha'ulai Ingkuntum Sodikin Jadi Nabiullah Adam Menjadi Makhluk Yang sangat Mulia Adalah Karena Wa'allama Adamal Asma'a Karena Allah Mengajarkan Al-Asma'a Nama Segala macam Adam Ciptaan Allah Yang telah Diciptakan Di atas Bumi ini Artinya Karena Ilmu Adam Para Malaikat Disuruh Sudut pada Adam Adalah Karena Adam Diberi Pengetahuan Tentang Nama-nama Segala Apa Yang telah Diciptakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Itu Kemudian Al-Quran Yang kedua Adalah Sumber Ilmu Pengetahuan Al-Quran Itu adalah Sumber Ilmu Pengetahuan Karena Itu Saya merasa Bangga sekali Begitu Saya merasa Bangga sekali Ikut merasa Bangga sekali Karena Di pondok Ini Di pondok Durotu As Ahlusunah Waljamaah Yang Setara Geografis Berjampingan Dengan UNES UNES Yang dengan sendirinya Santrinya Itu adalah Banyakan dari Mahasiswa UNES Saya dari UNES Saya merasa kalah Pak Dektor Sebenarnya Saya dari UNES Merasa kalah Sebenarnya Saya kalau Quran Biasanya kalau di UNES Tapi Saya menyaksikan disini Kemudian Saya merasa kalah Karena UNES Kemudian Pasti bangga sekali Mempunyai Sarjana-sarjana Yang Yang hafal Al-Quran Ya Hafal Ya Hafal Al-Quran itu Artinya Tadi Saya sebutkan Al-Quran itu Adalah Sumber Ilmu Pengetahuan Ya Prodi Di UNES Ataupun di UGM Ataupun di UNUSRIK Atau dimana saja Itu Prodinya Belum Mencukupi Untuk Menjadi Prodi Yang ada dalam Al-Quran Ya Karena apa Karena Quran adalah sumber Segala Ilmu Pengetahuan Mau cari ilmu apa Di Quran itu Semuanya ada ya Mau cari ilmu biologi Ada enggak ilmu biologi Ada Apa ayatnya itu Ini luar biasa Ini kalau Sudah Sarjana Jadi ilmuwan Kemudian Berlandaskan Al-Quran Maka Anda Akan menjadi Sungguh-sungguh Menjadi Putu Nembah Adam Yang punya Kehormatan Dan kemuliaan Yang sangat luar Biasa Sekali Gitu ya Ini Jadi Alhamdulillah Disini Kita menyaksikan Para Ilmuwan Ya Para caranya ilmuwan Yang akan mengkombinasikan Ilmu Ilmu Pengetahuan Dan Ilmu Al-Quran Karena Al-Quran 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 Menjadi kitab yang sangat mulia Karena itu Rasulullah Allah Salallahu Assalam Menyebut Orang Yang suka Membaca Al-Quran Al-Quran Acara haflah khutmil Quran ini akan mengantarkan kepada para santri, kepada para mahasiswa menjadi ahlullah Orang-orang yang suka membaca dan mengkaji ilmu yang ada di dalam Al-Quran Kata Rasulullah Muhammad SAW, hamilul Quran, hamilu rayatil jannah Orang yang hamilul Quran, orang yang suka membaca Quran, bisa memahami maknanya dan kemudian mengamalkannya dalam gedama setiap hari Itu disebut sebagai hamilul Quran Dan hamilul Quran itu kata Rasulullah, hamilul Quran, hamilu rayatil jannah Orang yang hamilul Quran itu adalah pembawa panji-panji di surga Ini satu prestasi yang pasti sangat istimewa ya Jadi manusia itu adalah makhluk yang paling mulia Disebut dalam Al-Quran 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 wafadilnahum ala kasirim iman khalakna tafdila ini koran itu sumbernya segala ilmu ya, ilmu bahasa ada enggak? ada ya, coba anda analisis ayat ini walakod kar romna, kalau walak lanya itu apa itu namanya itu, tadi udah membaca kitabnya udah bagus sekali ya lanya lah apa itu, lah takkit ya, tambah kod, kodnya juga apa itu, takkit juga ya, ini kalau bahasa Indonesia mengucapkannya gimana ini ya sungguh-sungguh bener-bener swear gitu ya, karomna, karomnya bentuknya apa itu, sihot, mubah, mubalah, koh ya artinya udah sangat-sangat tinggi gitu ya, sangat-sangat mulia, jadi apa menyebut manusia itu dengan bahasa seperti apa itu untuk mendeskripsikan walakod karomna bani adam, jadi manusia itu adalah makhluk yang paling super mulia yang disini ini menurut saya ini lebih istimewa lagi ya, lebih istimewa lagi karena apa, sudah makhluk yang paling mulia ditambah lagi dengan predikat hafizul quran, orang yang hafal al quran, disebut juga dengan predikat hamilul quran kata orang maduro gitu ya, kata orang maduro itu, itu orang maduro kalau mau salaman orang yang hafal quran itu nggak berani, kalau tidak wudhu ya, kalau nggak wudhu nggak berani mau salaman dengan orang yang hafal quran, karena apa? karena begitu istimewanya orang yang hafal quran, orang yang hafal quran itu adalah disebutnya ahlullah wa khasatuhu, ahli negusiaullah dan orang-orang yang sangat spesial, sangat istimewa karena setiap hari membaca dan mengkaji al quran, ini predikat dan prestasi yang sungguh-sungguh sangat luar biasa, yang mudah-mudahan menjadi selalu menjadi pengingat ya, pada anak-anak kami yang sudah hafal quran selalu menjadi pengingat dengan predikat hamilul quran ataupun hafizul quran ini dimanapun anda berada, jadilah quran itu sebagai imam ya sebagai imam manja'alal quran amamahu saqahullahu ilal jannah wa manja'alal quran falfahu saqahullahu ilal nar barang siapa yang menjadikan al quran sebagai imamnya maka al quran itu akan membawanya ke surga tapi sebaliknya kalau orang anda semua menjadikan quran khalfahu ya tidak menjadi imamnya saqahullahu ilal nar akan membawa mengantarkan anda kepada kesengsaraan kepada neraka ya jadi quran adalah imam kita fit dunia hatal akhirah quran itu adalah imam kita untuk menjadikan kita menjadi imam baik di dunia maupun di akhirat dalam dunia ilmu ataupun dalam dunia ibadah ya semuanya harus kembali kepada al quran ini ini saya kira tepat sekali ya anda mungkin ada yang jurusannya biologi ada yang jurusannya geografi ada yang jurusannya apa ilmu-ilmu sakta ya semuanya ada di dalam al quran mungkin perlu saya sampaikan ayat pertama saja kira-kira ayat apa itu ayat pertanyaannya bagaimana ikra bismirobikaladi kholak kholakal insana min alak apa artinya kholakal insana min alak itu yang telah menciptakan al insan manusia min alak dari alak alak itu apa sekembal darah siapa yang mengatakan sekembal darah itu ya ya ini ilmu apa ini ilmu biologi ya ilmu biologi ayat pertama itu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad adalah termasuk tadi kholakal insana min alak yang telah menciptakan manusia dari alak alak itu apa siapa yang bisa menjawab ini sekembal darah atau apa itu ya kalau di terjemah depan agama sekembal darah ya tapi kenapa dikatakan sekembal darah ya ini alak itu adalah sesuatu yang menempel ya yang menempel dimana di dalam rahim ini kalau di kupas ya ilmu biologi banget gitu ya kholakal insana min alak dan sekian banyak lagi ayat-ayat yang menerangkan tentang ilmu biologi itu saya nulis buku itu ya disertasi dulu ya reproduksi dan genetika dalam Al-Quran ini anda sangat luar biasa ini ya sangat luar biasa sekali nanti kalau menjadi dokter jadi profesor dalam ilmu biologi atau ilmu geografi ataupun ilmu yang lainnya semuanya berdasarkan kepada ayat Al-Quran ini mungkin kalau bisa di UNES skrepsi tesis disertasi mesti harus bisa mencantumkan landasan ilmunya itu dari Al-Quran akan menjadi seorang yang sangat spesial ya Mauriz Buhail itu Profesor Dokter Mauriz Buhail kalau masih sudah membaca semua ya itu masuk Islam karena apa? ya karena mengkaji Al-Quran menemukan ternyata ilmu biologi dalam Al-Quran sangat valid sekali gak ada para ilmuwan dokter dan para ilmuwan lainnya yang menyanggah kebenaran ilmu biologi dalam Al-Quran ini saya kira mudahnya menjadi motivasi bagi anak anda sekalian gitu ya jadi membaca sendiri tajwid itu sendiri juga ilmu komunikasi juga ya ilmu bahasa ya makanya anda saya setuju sekali dan saya apresiasi karena anda bisa membaca Al-Quran dengan baik ya bisa membaca Al-Quran dengan tajwid yang baik termasuk titik koma ini kalau anda nanti kuliah di pasca itu membahas titik koma itu serius banget Pak Rektor ya membahas titik koma itu menjadi penting sekali karena apa? kalau anda membaca menjadi pembaca berita gak pas titik komanya maka pendengar akan menjadi kebingungan atau mungkin salah paham tapi kalau dalam ilmu tajwid ada ilmunya yang spesial apa itu? yaitu ilmu tentang wakof dan ibtidak wakof dan wasol anda salah membaca wakof dan wasol itu bisa fatal ya fawailul lil musallim fawailul lil musallim sadaqallahul azim bagus gak? bagus ya? bener gak? gak bener karena apa? pasti salah kalau membaca bawailul lil musallim terus wakof apalagi berhenti celaka lah orang-orang yang yang sholat sama halnya dengan anda membaca ono maleng berengosen iju katoe melayu dioyak polisi anda paham sih? paham ya? ono maleng berengosen iju katoe melayu dioyak polisi gara-gara jadinya ono maleng berengosen iju katoe melayu doyak polisi bener gak? lucu sini ya? jadi ini ono maleng berengosen iju katoe melayu doyak polisi gara-gara tidak tahu ilmu bahasa ini biasanya mahasiswa bahasa Indonesia malah nilainya C ya karena kemudian ilmu bahasa menjadi sangat penting sekali kalau dalam Al-Quran namanya ilmu tajwid naik lagi namanya ilmu kiroat ya anda kalau menguasai ilmu kiroat berarti anda pintar bahasa pintar budaya ya Nabi mengatakan man arofa lo hota komin amin amin makrihim ini sumber ilmunya ada di dalam ilmu tajwid ilmu kiroat ilmu tafsir gitu ya ini mudah-mudahan anda semakin 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 sehingga ngaji quran bukan sampai pada hafalan saja tapi termasuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain yang terkandung namanya dalam ilmu ulumul quran ya termasuk ilmu tafsir ya ilmu tafsir contoh satu lagi ilmu balahoh ya anda mengartikan iya kanak budu wa iya kanastangain apa artinya itu biasanya orang mengartikan hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku minta pertolongan apa maknanya hanya itu dari mana anda mengartikan hanya itu mestinya bahasa yang normatif yang biasa yang reguler bahasa orang Arab itu ya nak budu iya kan wanastangainu iya kan sesuatu yang mestinya di belakang diletakkan di depan itu punya mana tersendiri kalau orang-orang di tafsir maknai sampai seperti itu sehingga anda kemudian bisa maknai hanya kepadamu ya pakai hanya karena kalau gak pakai hanya beda juga maknanya itu namanya bahasa Al-Quran ilmu balahoh ini mudah-mudahan sekali lagi dengan acara khutmil Quran ya wisudah ngaji Al-Quran ini mudah-mudahan akan menjadi motivasi yang kuat untuk lebih mendalami Al-Quran dari segala aspek ilmu yang ada di di dalamnya saya kira ya cukup itu ya mudah-mudahan kita besok bisa ketemu lagi dan saya merasa bangga dan apresiasi mudah-mudahan anda semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia khatal akhir Allahumma amin billahi taufiq wa hidayah walafuminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati